Ya kalau saya sih ya alhamdulillah sih mbak Saya kan sekarang pelatnas Terus saya juga pelatang juga kan Jadi ya mungkin ada pemasukan lah Terus ya mungkin uangnya ya Kita pakai dengan bijak sih Mungkin ya kalau kita pakai yang benar Misalkan untuk kebutuhan orang tua atau gimana Insya Allah baik lagi ke kita Tapi kalau misalkan kita memang makanya foya-foya terus ya Itu bakal habis sih mbak Tapi saya alhamdulillah sih selama ini saya ada tabungan Terus juga bisa banyak-banyak ini lah Terus ukur juga mbak Nah kalau sejauh ini pendapatan Mas Basam dari mana aja sih Kalau boleh dijabarkan ataupun dialaborasikan Pos-posnya pendapatnya dari mana aja Kalau sebagai pandangan atas nih Supaya pemirsa atau subacuan juga bisa dapat gambaran nih Seperti apa sih pos-pos pendapatan seorang atlet Ya kalau saya akan melihat kan saya pelatnas juga Terus saya pelatang Terus kalau misalkan kita tanding di event-event Atau multi-event Kayak kemarin si Gim Yang kemarin si Gim ya alhamdulillah kita ada bonus kan Ya itu dari situ sih mbak Sama sekarang saya udah mulai-mulai mau latihan privat Tidak banyak banget latihan privat kan lumayan Saya juga alhamdulillah disini punya club Jadi memang selain dari pendapatan utama Ada juga side job-side job lainnya ya Yang tentunya ini bisa menambah pundi-pundi pendapatan Tadi kan Mas Basam bilang kalau misalkan Asalkan digunakan dengan tepat Nah kalau Mas Basam sendiri digunakan secara tepat nih Aset-aset ataupun hartanya dialokasikan kemana saja sih? Kalau saya alhamdulillah saya bisa ngebantulah Maksudnya bukan semuanya Yang baik saya bisa ngebantu orang tua saya Misalkan dari ya ngebantu-ngebantu dikit-dikit lah mbak Terus saya juga alhamdulillah saya punya tempat latihan sendiri Saya punya tempat latihan taekwondo Karena kan emang saya dari taekwondo kan Dapat rezekinya Terus saya bisa punya kendaraan Ya alhamdulillah mbak pokoknya berkat taekwondo Oke Nah sebetulnya kan kalau atlet ketika mendapatkan bonus Tentu saja ini kan ibaratnya Mendapatkan dana yang cukup berlimpah Nah ini bonusnya dialokasikan kemana? Apakah memang juga digunakan untuk sehari-hari Atau digunakan untuk investasi Begitu misalkan beli properti Ataupun sebagainya Di satu sisi Apakah dengan adai bonus ini Biasanya akan dikenakan pajak juga nih mas Basang? Kalau misalkan dikenakan pajak Ya mungkin pasti dikenakan pajak Kan itu udah kita terima bersih mungkin Terus kalau misalkan investasi Ya pasti saya investasi Ikutin kata orang tua Misalkan bang Uangnya kalau bisa dipakai yang berjab Kalau bisa diberi tanah Yang selalu harganya naik Jangan diboros-borosin Gitu sih mbak Alhamdulillah juga orang tua saya cukup Jadi sejauh ini Mas Basang mengolokasikan Salah satunya nih Ke properti berupa aset tanah ya Nah tadi mas Basang sempat mention Terkait dengan mas Basang Punya tempat olahraga latihan sendiri Ini boleh diceritain gak sih mas Basang Seperti apa? Ya Alhamdulillah mas Pertama-pertama kan saya Pertama-pertama kan saya kan Nabung dulu lah pelan-pelan Dari awalnya beli tanah dulu Terus ya bangun pelan-pelan Tempat latihan Sekarang juga masih belum terlalu jadi mbak Mungkin masih 80% lah 20% lagi belum di check Saya melihat pelan-pelan Tapi udah bersyukur banget Mas Basang kita tahu banyak nih Cukup banyak lah Kalau kita lihat realitanya di lapangan Kalau para atlet di tanah air Di berbagai macam cabang olahraga Ketika masa mudanya berjaya Tapi ketika di masa tua Ini justru nelangsa Kalau Mas Basang sendiri Persiapannya gimana sih Untuk menghadapi masa pensiun? Saya juga ya Masih banyak belajar juga mbak Saya juga harus banyak mengingatkan skill Soalnya kan mungkin Sekarang usia saya masih prima Masih bagus Taekwondonya Kita kan gak tahu ke depan Saya gimana Jadi saya lebih Ya banyak belajar lah Kedepannya saya misalnya Bisa jadi pelatih Atau saya mau jadi pengusaha Kedepannya Yang jelas kita nambah relasinya sih Terus saya juga alhamdulillah Saya di lingkungan yang bagus juga Pelatih-pelatih saya bagus Teman-teman saya bagus Orang tua saya yang mendukung Insya Allah Kalau misalkan emang Kita jalannya benar Pasti dimudahin sih mbak Oke Mas Basang Mas Basang sebagai seorang atlet Tentunya stamina Dan juga Badan yang fit Ini menjadi modal Bagi para atlet Tapi gimana sih caranya Mengantisipasi kondisi kesehatan Supaya tetap bugar Apakah Mas Basang sudah memiliki Asuransi Atau seperti apa Ya kalau misalkan asuransi Saya alhamdulillah sih Saya ini pelatih Saya dapat BPJS Tenaga kerjaan Kalau misalkan saya cedera Atau gimana Bisa pakai itu Terus kalau misalkan Dari pelatih Saya dapat Asuransi dari poni juga Yang menungbaskan Yang menungbaskan Yang menungbaskan Terima kasih.